Halo teman-teman ketemu lagi ini adalah cara bagaimana menambal kolam ini semennya mau di aduk-aduk dibikin adonan dulu uh ini sangat panas sekali ini kalau panas banget kayak gini ini artinya reaksinya bagus jadi kalau ditempel di semen lama uh langsung nanti dia langsung keras langsung dia bikin mampet semua bocor selu ini nah ini kita bikin adonan dulu kayak kue nanti kita ditempel di area itu yang bocor nah itu bocor itu semua ternyata semen bisa termakan lubut saudara adonan kita sudah hampir jadi sudah mau kering ini kita uleni terus-menerus sampai dia matang sampai setiap kaku sepenuh kaku baru kemudian diaplikasikan di tempat yang bocor Oke 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 ini semua sudut kita tutup mohon maaf ya guys ini tukang mahal praktek jadinya belum rapi nanti kalau udah yang penting tertutup dulu semua area harus ditutup harus disambung sampai ke atas-atas guys ini dia yang pulangin guys ini dia yang pulangin guys kenapa harus pakai tangan untuk menambah karena ini kita bisa mengatur tekanan terhadap area yang bocor kalau pakai alat itu susah jadi mending pakai tangan ini guys hasilnya belum sampai diatur rapi sudah kering ini ini kayak memahat ya area sekitar pipa itu dengan bocor jadi kita kasih tambahan supaya nggak bolak-balik kerjaannya terima kasih 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 Oke, done Oke, ini semuanya sudah selesai ya Tinggal menghalus-haluskan Ditekan-tekan Biar mampat benar-benar Itu yang bocor Karena walaupun Kecil bocor itu kalau dibiarkan Akan menjadi besar Di dalamnya gerowong kayak gitu Jadi perlu ditempel Oke, ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton